Bagaimana keadaan Timur Leste saat ini? Apakah makin maju dan juga semakin sejahtera atau malah sebaliknya? Seperti yang kita ketahui, dulunya Timur Leste sempat menjadi provinsi ke-27 di Indonesia, namun akhirnya melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya pada tahun 2002 setelah referendum pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Timur Leste adalah sebuah negara yang terletak di ujung timur Pulau Timur, dengan luas wilayah sekitar 14.874 km persegi, beribu kota di Dili, dan memiliki penduduk sebanyak 1.413.958 jiwa berdasarkan estimasi data pada tahun 2021. Sanan Agus Mau adalah Presiden pertama di Timur Leste, dan menurut worldatlas.com, saat ini Timur Leste menduduki posisi kedua sebagai negara termiskin di Asia, dengan kemiskinan dan kekurangan gizi menjadi salah satu masalah yang belum dapat terselesaikan sampai saat ini. Bahkan belum lama ini, Timur Leste mendapatkan gelar dan julukan baru yang disebut sebagai negara paling berbahaya di dunia, karena Timur Leste semakin mendekati masa kebangkrutan dan terjatuh dalam kemiskinan. Hal ini diakibatkan karena cadangan minyak dan gas dari ladang minyak mereka, bayu undan, mulai menipis, serta cadangan uang yang mulai tak memadai. Namun selain itu mereka juga masih memiliki banyak cadangan minyak yang memang sampai saat ini masih bisa untuk dibor. Namun kebanyakan hasil penjualan dari minyak dan gas ini tidak digunakan untuk masyarakat miskin, tapi untuk investasi, pembangunan, infrastruktur, sehingga jarang dirasakan apalagi oleh penduduk di pedesaan. Menurut Creed, pendapatan per kapita warga Timur Leste hanya sebesar 1.560 dolar Amerika atau sekitar 23,4 juta rupiah per tahun. Bahkan sekitar 50% penduduk Timur Leste hanya memiliki pendapatan kurang dari 2 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 29 ribu per hari. Dari sini tak heran, banyak netizen Indonesia di media sosial mengatakan jika Timur Leste memilih berpisah dari Indonesia, mereka berekspektasi jadi Singapura dengan berbagai ladang minyak, namun kenyataannya mereka malah menjadi Zimbabwe. Dalam bidang perdanaian, Timur Leste juga sangat tidak memadai, karena ternyata tanah di Timur Leste adalah jenis tanah yang susah untuk diolah. Sehingga masyarakat Timur Leste susah untuk menanam padi sebagai sumber perekonomian dan harus bergandung pada sektor impor. Alhasil, hal ini pun menghilangkan kesempatan kerja di sektor pertanian, terutama bagi masyarakat di pedesaan. Tingkat pengangguran kaum muda di Timur Leste pada tahun 2015 mencapai 12,3% dan umumnya pengangguran kaum muda yang begitu tinggi ini tak jauh dari 2 faktor utama, yaitu kurangnya kesempatan kerja dan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalau kalian lihat di media, ada yang mengatakan Timur Leste berdeka dan ada yang mengatakan kalau Timur Leste memisahkan diri dari Indonesia. Jadi, apakah Timur Leste merdeka atau memisahkan diri dari Indonesia? Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia mewarisi wilayah bekas Hindia Belanda. Sedangkan Timur Leste dulunya bukanlah wilayah Hindia Belanda, melainkan wilayah koloni Portugal. Jadi, sesuai dengan prinsip hukum internasional uti posidetis juris, daerah Timur Leste bukanlah wilayah Indonesia. Namun, pada 7 Desember 1975, 9 hari setelah Timur Leste mendeklarasikan kemerdekaannya, Indonesia di bawah rezim Soeharto meluncurkan operasi invasi penuh atau disebut dengan operasi Seroja dengan mengiripkan abri untuk menguasai wilayah Timur Leste. Dan di Juli 1976, Timur Leste jadikan provinsi ke-27 di Indonesia dengan sebutan Provinsi Timur-Timur. Meski begitu, di tahun 1991 terjadi tragedi Santa Cruz yang mengubah sikap negara lain terhadap kependudukan Indonesia. Terutama Amerika Serikat yang judulnya mendukung integrasi Timur Leste, beralih menjadi mendukung kemerdekaan Timur Leste. Akhirnya, setelah runtuhnya rezim Soeharto pada 1998, diadakanlah referendum untuk menentukan nasib rakyat Timur-Timur dengan hasil menunjukkan 78,5 persen rakyat Timur-Timur ingin merdeka dari Indonesia. Dan pada 20 Mei 2002, Timur Leste resmi merdeka dengan nama Republik Demokratik Timur Leste. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!